Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Yolivia Nurfadilla BP17-1102-2019 Dari kelas 4B dan 4 Akutansi Pada kesempatan kali ini Saya akan menjelaskan mengenai Proposal penelitian saya Yang berjudul Analisis Faktor-Faktor Yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan Persepsi pegawai pada salah satu OPD di Kota Padang Selamat menyaksikan Yang pertama saya akan menjelaskan Mengenai bab satu dari Proposal penelitian saya Dimana pada bab satu ini Menjelaskan mengenai pendahuluan dari Proposal penelitian ini Yang pertama yaitu latar belakang Dimana kecurangan atau yang sering Dikenal dengan istilah fraud ini Merupakan suatu bentuk tindakan Yang dilakukan secara sengaja oleh Pihak individu maupun kelompok Yang menimbulkan kerugian bagi pihak yang terkait Dan memberikan keuntungan Bagi tindak pelaku kecurangan Terdapat dua jenis kecurangan Yaitu kecurangan secara eksternal Dan juga internal Dimana kecurangan eksternal ini Adalah kecurangan yang dilakukan oleh Pihak luar terhadap suatu perusahaan Atau entitas Seperti kecurangan yang dilakukan pelanggan Terhadap usaha Ataupun wajib pajak terhadap pemerintah Sedangkan kecurangan internal Adalah tindakan tidak legal Yang dilakukan oleh karyawan, manajer Dan eksekutif terhadap perusahaan Tempat mereka bekerja Kecurangan yang paling sering terjadi Di sektor pemerintahan adalah korupsi Dimana tindakan yang lazim dilakukan Di antaranya yaitu seperti Memanipulasi pencatatan Menghilangkan dokumen Dan markup yang merugikan negara Atau perekonomian negara Menurut studi Transparency International Tahun 2019 Sebagai laporan hasil riset Mengenai persepsi korupsi Di suatu negara Dengan parameter penilaian 0 Artinya dipersepsikan sangat korup Dan sebaliknya 100 sangat bersih Indonesia menduduki peringkat 85 Dari 180 dengan skor 40 Meningkat 2 poin dari tahun sebelumnya Dengan skor 38 Jika dibandingkan dengan negara anggota ASEAN yang lainnya Indonesia berada di posisi 4 Alasan penelitian ini dilakukan Yaitu karena ketidakkonsistenan hasil penelitian terdahulu Dan diperlukannya pemahaman yang lebih banyak Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kecenderungan kecurangan akutansi Khususnya pada sektor pemerintahan Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya Oleh peneliti sebelumnya Mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kecenderungan kecurangan akutansi Peneliti ingin menganalisis kembali Dengan menggunakan variable yang berbeda Lokasi yang berbeda Dan alat analisis yang berbeda Dengan peneliti sebelumnya Peneliti ingin menguji pengaruh variable Keefektifan sistem pengendalian internal Kultur organisasi, perilaku tidak etis Serta gaya kepemimpinan terhadap Kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan di Kota Padang Selanjutnya yaitu tujuan penelitian Dimana tujuan penelitian yang hendak dicapai Dalam penelitian ini Yaitu yang pertama Untuk menganalisis pengaruh Keefektifan sistem pengendalian internal Terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan Yang kedua Untuk menganalisis pengaruh kultur organisasi Terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan Yang ketiga Untuk menganalisis pengaruh perilaku tidak etis Terhadap kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan Dan yang keempat Untuk menganalisis pengaruh Gaya kepemimpinan terhadap Kecenderungan kecurangan akutansi Pada sektor pemerintahan Selanjutnya yaitu Manfaat atau kontribusi penelitian Dimana terdapat manfaat teoritis Dan juga manfaat praktis Dimana pada manfaat praktis ini Terdapat manfaat bagi peneliti Bagi pemerintah Serta bagi peneliti selanjutnya Selanjutnya yaitu Sistematika penulisan Dimana terdapat Tiga bab pada sistematika penulisan Yang pertama Yaitu bab satu Mengenai pendahuan Bab dua Mengenai landasan teori Dan bab tiga Mengenai metodologi penelitian Selanjutnya Saya akan menjelaskan Bab dua Mengenai landasan teori Pada proposal penelitian ini Dimana terdapat Fraud triangle teori Yaitu Yang pertama kali Diperkenalkan oleh Donald R. Chrissy Pada tahun 1953 Dalam Tuan Nakota Pada tahun 2007 Yang menyimpulkan Bahwa kecurangan secara umum Mempunyai tiga sifat Dalam teori ini Yaitu Tekanan atau pressure Kesempatan atau opportunity Dan juga Rasionalisasi atau Rasionalization Dimana yang pertama Yaitu Tekanan atau pressure Tekanan atau pressure ini Merupakan motivasi Seseorang Untuk melakukan Kecurangan Yang bisa saja Dikarenakan Tuntutan gaya hidup Ketidakberdayaan Dalam soal keuangan Mencoba-coba Untuk mengalahkan Sistem dan ketidakpuasan kerja Pada penelitian ini Peneliti Memproksikan Suatu tekanan Atau pressure Dengan gaya Kepemimpinan Yang kedua Yaitu Kesempatan Atau opportunity Dimana Menurut Profitas Hari Pada tahun 2016 Kesempatan Adalah situasi Yang membuka Peluang bagi Manajemen Atau pegawai Yang memungkinkan Terjadinya kecurangan Atau bisa dibilang Bahwa kesempatan Adalah peluang Yang menyebabkan Pelaku secara Luasa Dapat menjalankan Aksinya Pada penelitian Kali ini Peneliti Memproksikan Suatu opportunity Dengan Keefektifan Sistem pengendalian Internal Dan yang ketiga Yaitu Rasionalisasi Atau Rasionalisasi Dimana Rasionalisasi Ini merupakan Pemikiran Yang menjustifikasi Tindakannya Sebagai suatu Perilaku Yang wajar Yang secara moral Dapat diterima Dalam suatu Masyarakat Yang normal Pada penelitian Kali ini Peneliti Memproksikan Suatu Rasionalisasi Dengan kultur Organisasi Dan perilaku Tidak etis Selanjutnya Yaitu Mengenai Penelitian Terdahulu Tabel Berikut ini Merupakan Hasil Penelitian Dari beberapa Judul Penelitian Yang dilakukan Oleh peneliti Sebelumnya Melihat Hasil Beberapa Penelitian Sebelumnya Dapat Disimpulkan Bahwasanya Terdapat Banyak Faktor Yang pengaruhi Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Saktor Pemerintahan Ini Dari Keseluruhan Faktor Tersebut Yang telah Dititi oleh Peneliti Sebelumnya Disimpulkan Bahwasanya Keefektifan Sistem Pengandalan Internal Kultur Organisasi Perlaku Tidak Etis Serta Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Sedangkan Untuk Faktor Faktor Lainnya Tidak Terlalu Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Untuk Itu Saya Ingin Melakukan Penelitian Atau Pengujian Kembali Dengan Menggunakan Sejumlah Variable Tersebut Dimana Hal ini Dilakukan Untuk Membuktikan Apakah Keempat Variable Tersebut Benar-benar Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Maka Dari Itu Dapat Dirumuskan Empat Hipotesis Pada Proposal Penelitian Ini Dimana Hipotesis Pertama Yaitu Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Pengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Hipotesis Kedua Kultur Organisasi Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Hipotesis Ketiga Yaitu Perilaku Tidak Etis Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Hipotesis Keempat Yaitu Gaya Kepemimpinan Berpengaruh Secara Signifikan Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akutansi Pada Sektor Pemerintahan Berikut Ini Merupakan Kerangka Penelitian Pada Proposal Penelitian Ini Selanjutnya Yaitu Operasionalisasi Variable Dimana Terdapat Dua jenis Variable Yaitu Variable Bebas Atau Variable X Dan Yang kedua Yaitu Variable Terikat Atau Variable Y Dimana Pada Variable X Ini Terdapat Empat Variable Variable Pertama Yaitu X1 Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Dimana Indikator Indikator Yang Digunakan Pada Variable Ini Yaitu Lingkungan Pengendalian Penilaian Resiko Kegiatan Pengendalian Informasi Dan Komunikasi Serta Pemantauan Pengendalian Internal Yang kedua Yaitu X2 Kultur Organisasi Dimana Indikator Indikator Yang Digunakan Pada Variable Ini Yaitu Perilaku Pemimpin Mengutamakan Pelayanan Umum Mencurahkan Seluruh Kemampuan Kerjasama Dan Tepat Waktu Variable X3 Yaitu Perilaku Tidak Etis Dimana Indikator Indikator Yang Digunakan Pada Variable Ini Yaitu Perilaku Yang Menyalahgunakan Kedudukan Atau Posisi Atau Abuse Position Perilaku Yang Menyalahgunakan Kekuasaan Atau Abuse Power Perilaku Yang Menyalahgunakan Sumber Daya Organisasi Atau Abuse Research Dan Perilaku Yang Tidak Berbuat Apa-apa Atau No Action Dan Variable X4 Yaitu Gaya Kepemimpinan Dimana Indikator Indikator Yang Digunakan Pada Variable Ini Yaitu Perilaku Mengakui Dan Menghargai Bawahan Menetapkan Tujuan Yang Realistis Untuk Instansi Menyampaikan Dengan Jelas Arah Dan Tujuan Yang Diinginkan Memberikan Inspirasi Kepada Bawahan Memberikan Pujian Dan Penghargaan Pada Pegawai Yang Menyelesaikan Tugas Tepat Waktu Selanjutnya Yaitu Analisis Data Pada Proposal Penelitian Ini Yang Pertama Metode Analisis Data Dimana Metode Analisis Data Yang Digunakan Metode Regresi Linear Berganda Teknik Analisis Data Yang Pertama Statistik Deskritif Uji Kualitas Data Dengan Uji Validasi Dan Realibilitas Uji Hipotesis Dengan Uji Regresi Linear Berganda Dan Uji T Sekian Hasil Presentasi Dari Proposal Penelitian Saya Lebih Dan Kurang Saya Mohon Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh